ketika manusia ini sedang proses tadi berpindah ke alam akhirat ini orang beriman, yang mati ini orang beriman maka yang akan turun adalah malaikat-malaikat dengan wajah yang cerah putih wajahnya seperti mentari dari senangnya antum kalau melihat orang gembira antum akan mengatakan ya Allah, kok terang ini? kalau fulan datang kok terang kayaknya? karena dia sedang gembira dan kondisi mereka, malaikat ini juga gembira mereka datang dengan wajah yang penuh keceriaan ma'ahum kafanun min akfanil jannah mereka membawa kafan dari kafan-kafan surga, subhanallah kita lihat jasad kita akan di kafanin fisik ini akan di kafanin ruh juga akan dibungkus kafan ini malaikat bawa kafan dari kafan-kafan surga bawa parfum kita lihat orang kalau mati dikasih parfum ya supaya wangi dia itu ini malaikat membawa parfum dari parfum-parfum surga mereka duduk di tempat yang mudah dipandang oleh orang yang mematiin jadi sepanjang dia mandang memata matanya memandang kelihatan itu malaikat-malaikat bukan satu, malaikat-malaikat yang membawa kafan dan membawa parfum itu saja makanya kadang-kadang untuk melihat orang mati itu kok kayaknya pandangannya kosong diajak ngomong, gak nyambung boleh jadi memang dia sedang melihat malaikat-malaikat itu datang kemudian datang malaikat pencabut nyawa tadi malaikat yang banyak itu bukan pencabut nyawa mereka yang akan mengambil ruh tersebut malaikat pencabut nyawa ini akan duduk dimana di arah kepalanya jadi mencabut itu dari arah kepalanya ya tentunya kalau keluar dari tubuh dari mana dari arah kakinya ditarik dari atas seperti apa ruh itu jamah ada yang tahu jamah ada yang pernah melihatkan ruh ada orang masih muslim masih percaya dengan adanya arwah gentahyangan gak ada jamah orang kalau sudah dicabut ruhnya itu berpindah kepada alam yang berbeda manusia yang sudah memiliki berbagai peralatan yang canggih sampai hari ini gak bisa mereka mengetahui ruh itu seperti apa tapi ketika dicabut nyawa mereka melihat bahwasannya panas tubuh manusia itu menghilang sedikit demi sedikit dan dirasakan kita jangan perlu alat ya orang yang nunggu orang sekarat itu tahu-tahu pegang kakinya sudah dingin dingin tapi masih anu dia masih belum mati perlahan-lahan dicabut fayaqul lalu malaikat pencabut nyawa ini mengatakan kepada ruh ini ya ayatuhan nafsut tayyibah mashaAllah wahai jiwa yang tayyibah kita sekarang berada di masjid tayyibah mashaAllah tayyibah itu yang penuh dengan kebaikan ukhruji keluar engkau kemana keluar ila maghfiratin minallahi waridwan keluarlah engkau menuju kepada ampunan Allah dan keridoannya mau keluar gak jamaah mau kalau orang memamai dari mobil yang bagus dia naik mobil yang bagus hei mas mudun mas keluar kemana pesawat jet pribadi oh bismillah langsung buka turun dia kalau sudah turun mas kemana penjara astagfirullah gak anak-anak disini aja iya perasaan manusia ketika dia disuruh keluar dari tempat yang bagus menuju ke tempat yang lebih bagus seneng tapi dari tempat yang bagus menuju tempat yang jelek dan buruk gak mau ini jiwa dikatakan ukhruji ila maghfiratin minallahi waridwan keluar dia keluar dia mengalir ruhnya keluar itu seperti antum liat morong kalau airnya dituangkan itu mudah sekali jamaah tapi sakit mudah tapi sakit kenapa sakit karena harus berpisah dari dari saraf-saraf urat-urat semuanya dia harus tapi dia keluar sakitnya itu terlupakan tatkala melihat nikmat yang akan diterima selamat menikmati